Berikut adalah update kasus suami membunuh istri di Rejang Lebong, Bengkulu. Ternyata handphone milik Vini yang diduga jadi pemicu cemburunya Apik Relika sang suami didapat Vini dari saudara kembarnya. Handphone itu menurut keluarga Vini bukan pemberian dari Apik Relika seperti yang diakui Apik pada polisi. Diberitakan sebelumnya Nova Anjar Sarah alias Vini dibunuh oleh suaminya sendiri Apik Relika alias AF di rumahnya di desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Rejang Lebong, Sabtu 26 Maret 2022. Kepada polisi Apik Relika mengaku istrinya jadi berubah dan berselingkuh setelah Apik Relika membelikannya ponsel. Apik pada polisi mengaku istrinya itu mengakui berselingkuh dan Apik emosi saat Vini tak memberikan ponsel untuk diperiksa. Karena kesal itulah Apik kemudian mengaku gelap mata hingga membunuh istrinya sendiri itu. Namun semua pengakuan dari Apik Relika itu dibantah keluarga Vini. Tribun Bengkulu.com mendatangi kediaman keluarga Vini di desa Tabapadang, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk mendapatkan cerita versi keluarga. Ayah dan saudara kembar Vini yakni Novi Anjarsari membantah dalih-dalih dari tersangka Apik. Handphone milik Vini itu merupakan handphone saya dulu kata Vina alias Novi Anjarsari saudara kembar Vini kepada Tribun Bengkulu.com Senin 28 Maret 2022. Vini yang kerap ke rumah Vina di desa Tabapadang sekitar 2,4 km dari rumah Vini yang berada di desa Air Apo juga menceritakan Vini sangat mencintai keluarganya. Terutama anaknya. Dirinya tidak pernah selingkuh selama bercerita dengan saya. Dia tidak mau nikah lagi. Takut nanti anaknya menjadi korban. Ujar Vina alias Novi Anjarsari. Korban pun kerap curhat dengan saudara kembarnya ini mengenai masalah rumah tangga. Vina mengatakan sebelum kejadian ini Vini sempat bercerita dengan Vina terkait persoalan ekonomi melalui SMS ataupun WhatsApp. Vini pernah bercerita dengan saya lakinya ini malas untuk berkebun. Yang sering kekebun itu Vini. Lakinya ini sehari berjualan kadang 3 hari istirahat kata Vina. Vina juga menjelaskan Apik Relika alias topik ini sangat cemburuan terhadap Vini. Vini tidak berani keluar. Dengan aku saja cemburu. Ujar Vina. Sebelumnya kaset reskrim Polres Rejang Lebong AKP Samson Sosa Hutapia mengatakan untuk motif pelaku di latar belakangi cemburu. Pelaku mengaku sekitar satu minggu sikap korban sudah berubah terhadap pelaku. Sikap korban terlihat dingin setelah dibelikan handphone baru oleh pelaku. Korban seperti menjaga jarak dengan pelaku. Ujar AKP Samson Sosa Hutapia. AKP Samson Sosa Hutapia menjelaskan pengakuan pelaku. Sebelum dibelikan handphone oleh pelaku keduanya tak pernah ribut. Sebelum kejadian ini keduanya ini saling mencintai dan tak pernah terjadi keributan antara keduanya. Terima kasih telah menonton!